Intro Assalamualaikum wr. wb Halo anak-anak Jumpa lagi di channel youtube ibu Murfika Putri Utami Channel media pembelajaran kimia Nah setelah minggu-minggu lalu Kita belajar tentang senyawa hidrokarbon Tentang isomer Lalu tentang sifat-sifat dari hidrokarbon Kali ini kita akan membahas tentang Minyak bumi dan gas alam Jadi minyak bumi dan gas alam ini Masih menjadi bagian dari senyawa hidrokarbon Tapi sebelum lanjut ke materi Ibu ingatkan kembali Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi Atau materi-materi yang nantinya Akan ibu bagikan di channel youtube ibu Oke Kita lanjut Minyak bumi dan gas alam Jadi Minyak bumi ini Ataupun gas alam ini adalah Hasil tambang Hasil tambang terbesar Yang merupakan Sumber daya alam yang tidak terbaharukan Yang sangat besar Kegunaannya di kehidupan kita sehari-hari Contohnya sebagai bahan bakar Lalu bagaimana pembentukan dari minyak bumi dan gas alam Minyak bumi dan gas alam ini terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme Yang merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon Seperti yang ibu sudah bilang tadi Jadi minyak bumi dan gas alam ini Masih menjadi bagian dari senyawa hidrokarbon Lalu sisa-sisa organisme seperti apa Jadi sisa-sisa organisme Yang akan membentuk minyak bumi dan gas alam ini Ini seperti jasa trenit Atau mikroorganisme Baik yang dari hewan maupun yang dari tumbuhan Kita ke proses pembentukan dari minyak bumi Proses pembentukan dari minyak bumi ini Yang pertama adalah Makhluk hidup yang sudah mati Atau jasa trenit tadi ya Atau mikroorganisme Jadi dia mati Lalu terbawa air sungai bersama lumpur Nah Kemudian yang jasa trenit tadi Mengendap di dasar laut Dan tertutup oleh lumpur Yang membawa dia tadi ya Lalu Karena adanya pengaruh tekanan lapisan yang ada di atasnya Lapisan lumpur tadi berubah jadi bebatuan ini Lalu Suhu yang meningkat Dan tekanan yang meningkat ini Menyebabkan bakterian aerob Akan mengulahkan sisa-sisa dari jasa trenit Maka akan terbentuklah minyak dan gas alam Nah Minyak bumi ini kan biasanya Jarang nih yang ada di lautan Biasanya kebanyakan ada di bawah permukaan laut Makanya kita sering lihat gambar-gambar Seperti kilang minyak Atau Apa ya Untuk mengambil minyak Minyak mentah yang ada di bawah permukaan laut tuh Nah Biasanya ini dengan membuat sumur bor Terus ditampung di dalam tanker Lalu dialirkan ke kilang minyaknya Nah Contoh kilang minyak yang ada di Indonesia ini Salah satunya ada di Pangkalan Brandan Lalu di Dumai Nah Satu lagi ada di Sumatera Selatan Yaitu di Pelaju Ya Dapatnya di Sumai Gerong Lalu minyak yang sudah didapat Ini tidak bisa langsung dipakai Tetapi Harus diolah dulu Harus dipisahkan Dari Bahan-bahan pengotor Atau yang lainnya Minyak bumi ini dapat dipisahkan Menjadi fraksi-fraksinya Berdasarkan perbedaan titik hidih Yang dikenal dengan Distilasi bertingkat Atau distilasi fraksional Jadi namanya distilasi bertingkat Pengelahan minyak bumi Dimulai dengan memanaskan minyak mentah Pada suhu 400 derajat Celcius Nah Setelah dipanaskan Lalu dialirkanlah ke menara fraksionasi Sehingga akan Terjadi pemisahan Berdasarkan perbedaan titik didih Dimana titik didih yang tinggi Akan turun Dan tetap berupa cairan Sedangkan yang Mumpungnya titik didih lebih rendah Akan menguap Dan naik ke atas Inilah fraksi-fraksi Dari minyak bumi Yang sudah dipisahkan Jadi ada gas petroleum Jadi ada gas petroleum C1 sampai C5 Ini contohnya adalah LPG Atau gas Yang biasa kita masak Lalu hidrogen Nah fraksi yang selanjutnya Ada ether petroleum Ini biasanya digunakan Sebagai Pelarut Atau biasa juga Ada di dry cleaning Ada di laundry-laundry Dry cleaning Lalu ada lagi Gasolin atau bensin Kerosin Ada minyak tanah Lalu minyak solar Minyak diesel Nah ini Ini kita tahu semua ya Jadi sebagai bahan bakar Lalu ada lagi pelumas Pelumas ini ya Sebagai pelumas ya Biasanya Seperti oli Ada parafin Contohnya lilin Lalu ada minyak bakar Dan terakhir ada aspal Jadi C di atas 25 Ini berupa aspal Atau Ya untuk bahan bakar Pelapis jalan raya Tahapan setelah proses Distilasi bertingkat Jadi Untuk mencapai Suatu produk ya Dengan kualitas tertentu Jadi tidak cukup Dengan distilasi bertingkat Tadinya Jadi ada beberapa tingkatan Proses setelah distilasi bertingkat Yang pertama cracking Cracking ini adalah Proses pengurayan Senyawa hidrokarbon Menjadi hidrokarbon yang lebih Sederhana Ada dua macam Yang pertama Thermal cracking Dari kata thermal Kita sudah tahu Artinya suhu Jadi suhunya Dalam keadaan tinggi Dan tekanannya dibuat rendah Lalu untuk Catalytic cracking Seperti dari kata Catalytic Berarti dari Catalisator Jadi dia menggunakan Catalisator Contoh dari Cracking Jadi Rasanya di Materi lalu Sudah ada Kata cracking Jadi reaksi Cracking ini adalah Reaksi pengurayan Jadi misalkan Contoh C30H62 Misalkan nih Ini kan adalah Hidrokarbon yang sangat kompleks Ini bisa kita uraikan Menjadi misalkan C8H16 Lalu C6H14 H14 Misalkan nih Lalu C14H32 Misalkan nih Jadi Jadi Oke 28 Misalkan ini 30 Disini 18 C8H18 C6H14 C14H30 Misalkan Diuraikannya Seperti ini Jadi Dari senyawa kompleks Akan diuraikan menjadi Senyawa-senyawa yang sederhana Lalu lanjut Tahapan yang kedua Yaitu Reforming Reforming ini adalah Proses perubahan struktur hidrokarbon Dari alkana Rantai lurus Menjadi bercabang Sehingga akan menaikkan Bilangan Oktan Jadi ini Proses ini akan menaikkan Bilangan Oktan Nanti kita akan belajar Tentang bilangan Oktan Contoh dari Reforming Contohnya Misalkan N Butana Atau Normal Butana Rumus strukturnya Adalah Misalkan CH2 Eh maaf CH3 CH2 Lalu CH2 Lalu CH3 Normal butana Ini Diubah Diubah Menjadi Misalkan CH3 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 Lalu Kesini ada CH3 CH3 Ya sama ya Ini CH4 CH10 Yang ini juga CH4 CH10 Nah ini namanya Isobutana Isobutana Atau Isobutana Dua Methyl Profana Nah Isobutana inilah Yang nantinya Akan menjadi Bahan baku Dari Afgas Atau Aviation Gasoline Oke lanjut Ketahapan Yang Selanjutnya Yaitu Polimerisasi Polimerisasi Atau Alkilasi Ini Yaitu Proses penambahan Atom Dalam molekul Hidrokarbon Untuk mendapatkan Molekul yang Lebih panjang Sehingga menjadi Molekul Yang sesuai Dengan Kebutuhan Industri Minyak Lanjut Lagi Proses Yang selanjutnya Adalah Treating Treating Adalah Proses Dimana Minyak Bumi Dibersihkan Dari Bahan Pengotor Yang terbawa Dalam Proses Pengolahan Minyak Bumi Contoh Bahan Pengotor Misalkan S Atau Belerang Lalu Nitrogen Dan Logam Logam Lainnya Proses Yang terakhir Adalah Blending Blending Adalah Proses Pencampuran Fraksi Minyak Bumi Dengan Bahan Aditif Untuk Memperoleh Kualitas Tertentu Sehingga Diperoleh Produksi Produk Dengan Kualitas Yang berbeda Jadi Contohnya Adalah Bensin Yang kita Tahu Sendirikan Bensin Itu Ada Premium Ada Petalite Dan Lain-lain Oke Kita Bahas Sekarang Tentang Bensin Jadi Bensin Ini Adalah Produk Dari Pengolahan Minyak Bumi Yang Sering Digunakan Dalam Sehari Hari Jadi Untuk Bahan Bakat Kendaraan Bermotor Biasanya Motu Bensin Ditentukan Efektivitas Pembakarannya Di Dalam Mesin Bensin 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 Yang Baik Tidak Menimulkan Ketukan Atau Knocking Pada Mesin Nah Apa Sih Itu Ketukan Jadi Ketukan Adalah Pembakaran Pada Bensin Terjadi Pada Posisi Yang Tidak Tepat Jadi Waktunya Tidak Tepat Sehingga Akan Mengganggu Gerakan Piston Pada Mesin Nah Ketukan Pada Ketukan Inilah Yang Akan Menyebabkan Mesin Rusak Lalu Mengurangi Efisiensi Dari Bahan Bakar Macam-macam Bensin Nah Seperti Yang Sudah Ibu Bilang Tadi Jadi Mutu Bensin Itu Berbeda Beda Jadi Bensin Dinilai Dari Mutunya Yang Membedakannya Adalah Dari Mutunya Jadi Angka Yang Digunakan Untuk Menentukan Mutu Bensin Disebut Bilangan Oktan Atau Angka Oktan Nah Untuk Menentukan Bilangan Oktan Ini Ditetapkan Dua Jenis Senyawa Sebagai Pembanding Yaitu Iso Oktana Dan Normal Heptana Jadi Kalau Iso Oktana Ini Untuk Menetapkan Yang Ketukahnya Paling Sedikit Lalu Kalau N Heptana Atau Normal Heptana Ini Ketukahnya Yang Paling Banyak Jadi Iso Oktana Dan Normal Heptana Jadi Kalau Iso Oktan Banyak Artinya Multunya Semakin Bagus Karena Ketukahnya Sedikit Sementara Kalau N Heptan Yang Banyak Berarti Multu Benzinya Semakin Jelek Karena Ketukahnya Yang Makin Banyak Oke Macam Yang pertama Premium Premium Ini Adalah Angka Oktannya Adalah 88 Artinya Dia Mengandung 88% Iso Oktana Dan 12% Atau Sisanya Adalah Normal Heptana Jadi Seperti Yang Saya Dibilang Tadi Kalau Iso Oktananya Banyak Artinya Ketukahnya Jadi Sedikit Yang kedua Pertalite Yang Sekarang Sering Digunakan Itu Pertalite Kalau Premium Udah Jarang Dipakai Pertalite Ini Angka Oktannya Adalah 90 Lebih Tinggi Dari Premium Artinya Ada 90% Iso Oktana Dan 10% Sisanya Adalah Normal Heptana Lalu Selanjutnya Adalah Pertamat Pertamak Ini Angka Oktannya Adalah Kemal Ini Angka Oktannya Adalah 92 Ya Angka Oktannya Adalah 92 Artinya Ada 92% Iso Oktana Dan Sisanya 8% Adalah Normal Heptana Ini Juga Bagus Dan 98% 98% Dari Iso Oktana Dan Sisanya 2% Adalah Normal Heptana Jadi Semakin Baik Angka Oktan Maka Motubensinya Juga Semakin Baik Dan Lebih Bagus Digunakan Untuk Kendaraan Termotor Kita Oke Bagaimana Cara Untuk Menaikkan Bilangan Oktan Tadi Jadi Bagaimana Bisa Untuk Mendapatkan Dari Premium Lalu Ke Pertalite Lalu Ke Pertamax Dan Pertamax Turbo Itu Bagaimana Yang pertama Adalah Reforming Di Tahapan Proses Setelah Distilasi Bertingkat Tadi Ada Namanya Reforming Jadi Reforming Ini Adalah Mengubah Rantai Lurus Jadi Bercabang Sudah Ibu Jelaskan Tadi Lalu Yang kedua Blending Blending Ini Adalah Mencampurkan Minyak Bumi Dengan Bahan Aditif Atau Bahan Tambahan Sehingga Kualitas Yang Didapat Akan Berbeda Beda Nah Bahan Aditif Apa Yang Bisa Kita Tambahkan Yang Pertama Adalah Menambahkan Tel Atau Tetra Etil Jadi Rumus Dari Tel Ini Adalah PB C2 H5 Empat Kali Nah Tapi Sayangnya Dengan Menambahkan Tel Ini Sisa Pembakaran Akan Menempel Pada Mesin Sehingga Perlu Ditambahkan Senyawa C2 H4 BR Atau 1 2 Dibromometana Atau Etilena Bromida Nah Senyawa Ini C2 H4 BR Inilah Yang Dapat Mengikat PB Atau Timbal Yang Dikeluarkan Oleh Sisa Pembakaran Tadi Menjadi PB BR2 Yang Mudah Menguah Lalu Apalagi Yang Bisa Ditambahkan Z Aditif Yang Kedua Yang Bisa Ditambahkan MTBE Atau Methyl Tertiari Butyl Ether Nah Karena Tel Tadi Ini Sudah Mulai Ditinggalkan Karena Mengakibatkan Pencemaran Udara Dari PB BR2 Yang Terbentuk Tadi Akibat Dari Logam PB Maka Digunakan MTBE Atau Methyl Tertiari Butyl Ether Oke Hidrokarbon Dalam Kehidupan Sehari Hari Jadi Dalam Kehidupan Sehari Hari Ini Kita Sering Banyak Sekali Hidrokarbon Yang Kita Gunakan Ini Hanya Beberapa Contoh Dari Hidrokarbon Yang Biasanya Kita Gunakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Pertama Ada Polyethylene Atau PE Jadi Polyethylene Ini Adalah Plastik Jenis Plastik Yang Paling Banyak Diproduksi Contohnya Kantong Plastik Atau Sampul Lalu Yang Kedua PPC Atau Polyvinyl Chlorida Contohnya Adalah Ini Juga Jenis Plastik 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 Pada Paraon Atau Pipa Lalu Pada Pelapis Lantai Lalu Yang Ketiga Ada Ethanol Ethanol Ini Adalah Bahan Bakar Yang Biasanya Kita Gunakan Sehari Hari Atau Bisa Juga Alkohol Alkohol Selanjutnya Adalah Ethylenaglicol Ethylenaglicol Ini Contohnya Adalah Bahan Antibuku Dalam Radiator Mobil Di Daerah Yang Beriklim Dingin Lalu Polypropylena Ini Juga Plastik Jenis Plastik Plastiknya Tapi Lebih Kuat Dari Polyethylena Dari PE Contohnya Adalah Karung Plastik Lalu Tali Plastik Seperti Itu Lalu Selanjutnya Adalah Gliserol Gliserol Ini Contohnya Ada Di Bahan Kosmetik Dan Bahan Peledak Selanjutnya Ada Isopropyl Alkohol Contohnya Aseton Yang Ada Di Cat Kuku Jadi Kalau Kita Cium Cat Kuku Itu Sebenarnya Baunya Ada Khasnya Nah Itu Karena Adanya Aseton Selanjutnya Ada Butadiena Contohnya Karet Sintesis Dan Nilon Lalu Ada Isobutilena Nah Salah Satu Produk Petrokimia Berbahan Dasar Isobutilena Ini Adalah MTBE MTBE Ini Adalah Reaksi Dari Isobutilena Atau 2-Methyl-1-Propena Dengan Metanol Atau CH3OH Jadi Ini Dari Dari Isobutilena Atau 2-Methyl-1-Propena Ditambah Dengan Metanol Atau CH3OH Ini Adalah Jenis Gugus Fungsi Dari Alkohol Jadi Kalau Alkanat Metana C1-1-Propena Kalau Gugus Fungsinya Alkohol Jadi Berubah Nama Menjadi Ol Metanol Etanol Propanol Dan Yang Terakhir Contohnya Adalah Benzena Jadi Benzena Ini Umumnya Diubah Dulu Menjadi Stirena Biasanya Untuk Karet Sintesis Lalu Kumena Untuk Venol Dan Siklohexana Atau Untuk Melon Jadi Sebagian Benzena Ini Menjadi Bahan Dasar Untuk Deterjen Untuk Deterjen Jadi Kalau Di Deterjen Itu Misalnya Ada ABS Ada Juga LAS Apa Itu ABS ABS Adalah Alkyl Benzen Sul Fonat Lalu Kalau LAS Ini Linier Alkyl Benzen Sul Fonat Linier Alkyl Benzen Sul Fonat Oke Nah Jadi Karena Banyaknya Pembakaran Pada Bahan Bakar Ini Akan Menyebabkan Pencemaran Udara Maka Banyak Masalah Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Pencemaran Udara Tadi Salah Salah Satunya Efek Rumah Kaca Jadi Adanya Efek Rumah Kaca Ini Sangat Merugikan Untuk Di Kehidupan Di Dunia Ini Jadi Efek Rumah Kaca Ini Adalah Terperangkapnya Radiasi Sinar Matahari Di Atmosfer Bumi Yang Jika Semakin Banyak Yang Terperangkap Maka Suhu Buminya Semakin Meningkat Setiap Tahun Sebenarnya Efek Rumah Kaca Ini Memberikan Banyak Mampuat Bagi Kelangsungan Hidup Di Bumi Banyak Sekali Mampuat Yaitu Sebagai Selimut Kita Berarti Melindungi Fungsinya Dari Efek Rumah Kaca Ini Adalah Untuk Menjaga Suhu Permukaan Bumi Agar Tetap Tidak Terlalu Panas Ataupun Tidak Terlalu Dimengkat Jadi Itu Tadi Yang Ibu Bilang Permasalahannya Adalah Jika Gas Rumah Kacanya Semakin Banyak Maka Suhu Di Bumi Juga Semakin Menungkat Lalu Apa Saja Aktivitas Manusia Yang menghasilkan Gas Rumah Kacang Yang pertama Adalah Penggunaan Bahan bakar Batubara Secara Berlebihan Biasanya Penggunaan Batubara Ini Digunakan Di Industri Atau Bisa Juga Di Pembangkit Listrik Yang Nantinya Akan Menghasilkan Gas CO2 Menghasilkan Gas CO2 Atau Karbon Dioksida Lalu Yang kedua Adalah Penggunaan Bahan bakar Kendaraan Bermotor Jadi Sudah Kita Tahu Sama-sama Kalau Kendaraan Bermotor Ini Akan Menghasilkan Gas Rumah Kaca Apa Saja Bisa Jadi CO Bisa Jadi CO2 Dan Juga Kuap Air Kuap Air Atau H2O Kalau Pembakaran Sempurna Akan Membentuk CO2 Kalau Tidak Sempurna Membentuk CO Yang ketiga Adalah Penggunaan CFC Pada Kulkas Dan AC CFC Ini Adalah Kloro Kloro Karbon Jadi Ada Tiga Unsur Ada Klor Ada CL Ada F Ada C Nah CFC Inilah Berfungsi Sebagai Pendingin Nah Kulkas Dan AC Biasanya Dingin Nah Ini Menyebabkan Lapisan Ozon Makin Tipis Karena Molekul CFC Ini Ringan Jadi Mudah Terbawa Angin Dan Berikatan Dengan Molekul Ozon Yang Keempat Adalah Pembakaran Hutan Salah Satu Ulah Manusia Yang Memberikan Efek Rumah Kaca Adalah Pembakaran Hutan Jadi Akan Terbentuk Gas CO2 Yang Dilepaskan Ke udara Dan Menjadi Penahan Radiasi Dari Sinar Matahari Yang Kelima Adalah Penggunaan Pukuman Organik Nah Ini Baru Sama-sama Kita Tahu Bahwa Penggunaan Pukuk Non Organik Ini Menyebabkan Efek Rumah Kaca Yang Akan Menghasilkan Nitrous Oksida Atau N2O Kalau Tupuk Organik Biasanya Dari Kotoran Kotoran Sapi Yang Keenam Aktivitas Manusia Yang Menghasilkan Gas Rumah Kaca Adalah Limbah Industri Pertanakan Contohnya Seperti Ini Kentut Dan Kotoran Sapi Wah Bu Masa Kentut Dan Kotoran Sapi Saja Bisa Menyebabkan Efek Rumah Kaca Karena Kalau Dibiarkan Lama-lama Ini Akan Menghasilkan CO2 Dan CH4 Atau Metana Jadi kotoran Sapi Ini Adalah Mengandung CH4 Atau Metana Yang Terakhir Adalah Penebangan Yar Jadi Tumbuhan Atau Tanaman Ini Bisa Digunakan Sebagai Media Untuk Mengurangi Dari Efek Rumah Kaca Karena Semakin Banyak Tumbuhan Maka Proses Fotosintesis Ini Kan Juga Semakin Banyak Saat Proses Fotosintesis Ini Kan Dibutuhkan Gas CO2 Dan Warp Air Tadi Maka Kalau Tumbuhan Yang Ditembang Media Untuk Mengurangi Efek Rumah Kacanya Juga Akan Semakin Berkurang Oke Nah Masalah Lingkungan Yang Selanjutnya Yang Diakibatkan Oleh Pencemaran Udara Adalah Hujan Asam Hujan Asam Yaitu Hujan Yang Mempunyai Kadar Keasaman Atau pH Yang Rendah Yaitu Sekitar 5,7 Pada Setiap Tetes Airnya Hal ini Terjadi Karena Air Hujan Ini Akan Melarutkan CO2 Dalam Udara Dan Membentuk Asam Karbonat Atau H2CO3 Jadi CO2 Ini Akan Bereaksi Dengan Air Hujan Tadi Air Hujan Apa H2O Akan Membentuk H2CO3 Atau Asam Karbonat Ya Inilah Yang Akan Menyebabkan Keasamannya Polutan Yang Menyebabkan Hujan Asam Ini Contohnya Adalah Oksida Dari Belerang Yaitu SO2 Dan SO3 Dan Nitrogen Dioksida Atau NO2 Lalu Masalah Apa Yang Akan Ditimbulkan Oleh Hujan Asam Ini Yang Pertama Adalah Kerusapan Hutan Nah Hujan Asam Ini Akan Membuat Tanah Akan Bersifat Asam Yang Tentunya Tidak Akan Baik Bagi Tumbuhan Selain Itu Ada Ion Aluminium Dan SO2 Yang Dilepaskan Yang Akan Menjadi Racum Bagi Tumbuhan Ion Al Dan juga SO2 Ini Menjadi Racun Bagi Tumbuhan Lalu Yang Kedua Adalah Kematian Biota Air Karena Hujan Asam Ini Ada Maka Air Di Sunai Ataupun Di Danau Tempat Tinggal Dari Ikan Dan Tumbuhan Air Ini Akan Menjadi Asam Nah Ini Tidak Baik Untuk Kehidupan Dari Ikan Dan Tumbuhan Tumbuhan Air Tadi Yang Ketiga Adalah Kerusapan Pada Bangunan Nah Hujan Asam Ini Kok Bisa Menjadi Masalah Bagi Bangunan Jadi Hujan Asam Ini Akan Berakibat Buruk Pada Bahan Bangunan Seperti Batu Kapur Batu Kapur Lalu Pada Marmer Lalu Pada Beton Ini Tidak Baik Karena Apa Karena Dari Mereka Ini Mengandung Yang Namanya CaCO3 Atau Kalsium Karbonat Nah Kalsium Karbonat Ini Larut Di Dalam Asam Jadi Kalau Hujannya Bersifat Asam Maka CaCO3 Akan Larut Sehingga Kualitas Dari Bahan Bahan Bangunan Ini Akan Menurun Lalu Bagaimana Cara Menangani Hujan Asam Yang Pertama Adalah Menetralkan Asam Bagaimana Cara Menetralkan Asam Jadi Danau Yang Bersifat Asam Tadi Dinetralkan Dengan Basah Contohnya Adalah Kalsium Karbonat Basah Seperti Kalsium Karbonat Jadi Cara Menetralkannya Contohnya Ditambahkan Dengan CaCO3 Tentu Ini Membutuhkan Biaya Yang Tidak Sedikit Yang Kedua Adalah Mengurangi Emisi SO2 SO2 Ini Didapat Dari Pembakaran Batu Barang Jadi Kalau Penambahan Basah Pada Danau Danau Ini Juga Membutuhkan Biaya Yang Banyak Mengurangi Pembakaran Batu Barang Kan Juga Sebenarnya Tidak Mudah Jadi Hal Yang Mungkin Dilakukan Adalah Menyerap SO2 Dengan CaCO3 Lagi Sebelum Masuk Ke Cerobong Asam Jadi CaCO3 Ini Fungsinya Sangat Besar Di Hujan Asam Yang Ketiga Adalah Mengurangi Emisi Oksida Nitrogen Atau NOX Nah NOX Ini Biasanya Berasal Dari Kendaraan Bermotor Yang Asap Asap Jadi Untuk Mengontrol Pembakaran Di Dalam Mesin Dengan Mengurangi Laju Kendaraan Jadi Jangan Ngebut Kalau Bawa Kendaraan Bermotor Karena Emisinya Yang Dihasilkan Akan Semakin Besar Seperti Oke Mungkin Itu Saja Materi Kita Hari Ini Yaitu Tentang Minyak Bumi Dan Mesa Alam Ibu Harap Kalian Paham Dan Jika Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Baik Melalui Chat Pribadi Atau Melalui Buk WA Ibu Juga Berharap Kalian Semua Jaga Kesehatan Selama Pandemi Semoga Pandeminya Cepat Berakhir Dan Kita Bisa Bertatap Luka Secara Langsung Oke Jangan Lupa Klik Tombol Subscribenya Dan Jangan Lupa Klik Lanceng Notifikasi Di Channel Youtube Ibu Nurfi Kapte Terima 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 Terima